Seperti itu ya Dulur Dengan kondisi yang mungkin secara fisik Mbahnya ini kalau kami lihat kayaknya Tidak mungkin untuk mengerjakan seperti ini Tapi faktanya ya lor Banyak tempat atau bekas-bekas Yang memang dikerjakan secara manual Secara pribadi Walaupun itu berproses Intinya dengan jadi seperti ini Membutuhkan waktu baik mungkin seminggu kah Dua minggu maupun bisa sampai bulanan Tapi intinya Kalau kami lihat dengan Mbak Mbak Karman itu sangat luar biasa Semangatnya seperti itu Ke warga teramikasi Dari Kabupaten Kulonbroko Angkatan Daerah Istimewa Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dulur-dulur teramikasi dimanapun Jangan berada Selamat berjumpa kembali Dengan channelnya warga teramikasi Yang ada di UPT SP5 Desa Salimbatu Kejamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Baik di sore hari ini Kami masih posisi ada di SP6 Itu satu desa dengan SP5 Itu sama-sama wilayah Desa Salimbatu Nah kebetulan Kami Sempatkan untuk Mampir ke Salah satu warga teramikasi Asal angkatan Asal daerah Jogja Daerah Istimewa Yogyakarta Nah Kebetulan untuk Kampungnya adalah Kulonbroko Nah ini Rumah Mbak Karman Warga teramikasi Asal Kulonbroko Ripun Mbak kabar ya Alhamdulillah Awet saya yang berkah Saya yang berkah Dapat-dapat Dapat 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 Masyarakat Yang Uripe Terlalu Minus Alhamdulillah Berkantuk Lahan Tenggir 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 Rekasanya 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 Tenggir Bantuan Jawa Tenggir 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 Perbeda Tenggir Rekasanya Rekasanya Gara Lemah Om Tenggir Pemerintah Terombor Tenggir 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 Bagaimana Untuk Lestrik Ini Kalau Kami Lihat Untuk Jaringan Kabelnya Sudah Nyal Aman Lengkap Terkendali Nah Ini Yang Kerumah Sampean Sepertinya Ini Sudah Ada Intalasi Ini Kalau Boleh Saya Tahu Dari Mana Asal Bantuan Pemasangan Gratis Lestrik Masalah Pemasangan Atau Lestrik Ini Kebetulan Dari Pusat Yang Bantu Oh Ini Memang Anggaran Dari ABBN Ya Oke Tinggal Menunggu KWH Berarti KWH Belum Belum Dipasang Bang Ya Mudah-mudahan Dalam Waktu Tahun Ini Paling Tak Yang Baik Dari Provinsi Maupun Dari Busat Segera Terselesaikan Bantuk Kegiatan Masalah Pemasangan Baru Gratis Seperti Itu Dan Para Tenaga Kerja Yang Dibercaya Oleh Setiap Dari Pengadaan Penerangan Semua Diberikan Kesehatan Dan Mungkin Karena Medan Yang Kayak Gini Semoga Semara Sabar Menantilah Atas Banduan Dari Bantuan Setempat Mbah Sakit Ini Winking Tanduran 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 Oh Biasa Antarnya Cara Tanduran Hal-hal Yang Menarik Di Belakang Rumah Mbah Karman Ini Memang Dalam Posisi Kondisi Seperti Ini Tapi Tidak Ada Masalah Yang Penting Kalau Kamiliah Sendiri Untuk Pekarangan Di Belakang Sangat Sangat Produktif Wah Ini Melihara Ayam Ini Nah Kebetulan Ayam Ini Waktu Tapi Mbah Karman Kapan Kapan Yang Bila Peti Aku Dikabari Hahaha Wah Maka Kabari Lombak Mbah Syukuran Yang Betul Alhamdulillah Mbah Akar Teko Lestrik Biar Sama Basing Merjuang Masuk Wilastramigas Ini Terus Sampai Lestrik Ini Kalau 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 Lebih Penjeningan Ini Dari Perif Bayah Musa Ake Warga Transmigrasi Alhamdulillah Berbileh Amin Amal Ibadah Sekeluarga Amin 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 jadi seperti ini ya dulur ini juga perlu kami informasikan ini ada berapa bedeng empat bedeng ini adalah untuk rencana pembibitan padi yang akan mungkin nanti ditanam di sana itu sudah kalau kami lihat sudah kami kurang lebih satu minggu Oh satu minggu lagi ya Mbak sudah di bisa dipindah ya tunggu air basah untuk lahan sampai Mbak dari sana di dari jalan sana itu sampai sinilah artinya sampai seujung sana yang dekat hutan tuh berapa ratus kali berapa ratus Mbak kami data jatah lebar 80 meter panjang ke belakang 100 selawih Oh seratu ada lebihnya kalau normalnya kan 100 kali serangan 100 enggak ada 10.000 meter Oh satu etar yang bagian enggak tahu dulunya para Hai pujangga-pujangga yang bikin peta ini di bikin luas-luas teman-teman yang lain-lain itu kan 50 kali 200 kalau seperti tempat saya Mbak itu 50 kali 200 tapi kalau di SP-6 ini memang ini sebagai 80 panjang 100 selawih atau juga yang sebelah timur tuh lebar 50 panjang 200 juga Oh berarti memang enggak sama ya bahwa bagian paras ini semuanya segitu ukurannya ya mungkin sepertinya waktu itu memang menyesuaikan kondisi luasan tanah makanya untuk ukuran enggak sama Mbak jadi tapi intinya kalau kita global keseluruhan ya rata-rata memang satu hetar Mbak itu 100 kali 100 juga ketepunya kan 10.000 meter yang 50 kali 200 100 juga sama gitu baik Mbah ini saya pulau sangat matur suun tadi memang kita tidak sengaja pas lewat kok kulihat waduh bersih hanya dibelakang makanya saya sudah sampai di barat sana sampai jembatan saya kembali mampir tempat penjenengan yang menonton penjenengan sekeluarga tetap diparingi sehat hingga anak cucu yang ada di Jawa bisa melihat videonya ini kayaknya ini kayak yang ada di Kalimantan kalau di Jawa yang ada keluar tinggal adik-adik Oh tinggal adik putuh nanti Pak putuh putuh Kalimantan Timur Oh Kalimantan Timur eh anak saya penting risiko Pak Jawa yang penting Kalimantan Oh artinya pun jabut ya Jawa kandung keluarga tapi saking mamak kandung bapak kandung itu juga bukan bahwa video kita upload kan dulu dulu jenis yang Jawa sendok kakang aku kah adikku kan Oh biasanya Pak Yasmin tengah-kandung Oh Pak Bapak Binsa kiling-kiling gimana Pak Yasmin aku tuh Mbah lahannya sama-sama Pak Mariano ini sebar di Sumatera dikenal-kenal dari keluarga-keluarga betul ngemba ngekola Dewi ngomong apa gadacan ngekong tempat sing sing the lois kondingan desain nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Nah betul monggo kan baik eh dulur-dulur mungkin kegiatan kami di sore hari ini sampai kami cukupkan sampai disini Oh ada kolanya ngebah Oh mancing salah nopo Mbaknya sementara Iwis yang pergi Oh gabus nilain emang-emang Mbak di gulanya anulah nila merah nopo-nopo Oh sempeteng adi diculnya mbah ini aku tekok ikin bian caranya sampan kerjani Dewi apa diburuhnya Mbah ngomong-ngomong tanggul keliling jadi seperti itu ya dulur dengan kondisi yang mungkin secara fisik kembahnya nih kalau kami lihat kayaknya enggak tak mungkin itu ngerjakan seperti ini tapi faktanya banyak tempat atau bekas-bekas yang memang dikerjakan secara manual secara pribadi walaupun itu berproses intinya dengan jadi seperti ini membutuhkan waktu baik mungkin seminggu kah dua minggu maupun mungkin bisa sampai bulanan tapi intinya kalau kami lihat dengan Mbak sinro Mbak parmen itu sangat luar biasa semangatnya seperti itu ke warga terapikasi dari Kabupaten Kulonbroko angkatan daerah istimewa Yogyakarta baik mungkin untuk video kegiatan kami di sore hari ini kurang lebihnya seperti itu kami secara pribadi minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati